Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kembali kami perbaharui informasi Anda di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita Kita ke informasi yang pertama Kontestasi Pilkada 2020 semakin dekat Menyikapi hal tersebut, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Menggelar konsolidasi di semua tingkat untuk memenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandeling Natal Muhammad Jakfar Suhairi dan Atika Asmi Utami Nasution Konsolidasi dihalat di kantor DPC PKB Madinah yang dihadiri Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Dr. Anus Haji Marwan Dasopang MSI Di samping seluruh fungsionaris PKB Mandeling Natal Serta praksi PKB DPRD Madinah juga dihadiri pasangan suka oleh Atika Asmi Utami Nasution Sebagai calon Wakil Bupati Pada kesempatan yang sama juga terlihat hadir Ayah Handa Atika Asmi Haji Hoirudin Nasution Yang merupakan tokoh masyarakat yang lebih dikenal dengan Haji Hoir Serta tim pemenangan suka selasa 15 September 2020 Marwan Dasopang menyampaikan arahan dan bimbingan kepada pasangan calon suka Dan seluruh jajaran kalir partai untuk solid berjuang memenangkan pasangan ini Dalam kesempatan tersebut Anggota DPR RI Komisi 8 dari praksi PKB itu berharap Calon Bupati dan Wakil Bupati terus semangat tanpa pamrih Dan tidak mengenal lelah untuk membawa Madinah menjadi lebih baik lagi Hal ini merupakan harapan dari berbagai golongan Dan menjadi bagian terpenting bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang Pada pertemuan itu sebagai perempuan Atika Asmi juga berterima kasih kepada partai PKB Yang menerima dan memberikan kepercayaan kepadanya Sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Mandeling Natal Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Mandeling Natal Hoirudin Paslah Siregar menyampaikan laporan konsolidasi PKB Telah berjalan hingga ke tingkat ranting di desa Paslah mengungkapkan sebelumnya telah dilakukan deklarasi PKB Dalam mengusung Muhammad Jakbar Suhairi Nasution Atika Azmi Utami Nasution Sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Dan ikrar pengurus untuk berjuang Serta solid dalam memenangkan pasangan suka pada Pilkada 2020 ini Ika Rodiapudri melaporkan untuk Stat News Berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini Ruang Paslah Stand FM Acara ini sangat bagus sekali Soyang sangat luar biasa Ini merupakan suatu peningkatan kepada masyarakat kita Karena di acara ini kita dapat berkomunikasi Dan kita dapat menyampaikan informasi-informasi yang berharga kepada masyarakat kita Dan sangat nyaman dengan pertanyaan petara Yang sangat memberikan inspirasi dan sangat mengedukasi Kita bersyukur dengan adanya ruang paslah ini Karena merupakan penggajian inspirasi Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Dengan segala sesuatu dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini Terima kasih Stat FM Semoga Stat FM tetap melaksanakan kegiatan ini ke depan Setiap Kamis pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat Selain bisa membayar rekening listrik di kantor pos Indomaret, Alpamedi, ATM, Mbanking, atau di PPOP lainnya Ayo, sudah saatnya Jadi pelanggan yang bijak Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya Dengan dukungan dan kepercayaan Anda Kami terus memberikan pelayanan yang terbaik Listrik untuk kehidupan yang lebih baik Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Panyabungan Terima kasih masih bersama kami di Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Kita ke berita yang selanjutnya PLN Unit Layanan Pelanggan Panyabungan Bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten Mandeling Natal Melakukan pembersihan pepohonan yang tumbuh Di sepanjang jalur jaringan listrik Di Jalan Lintas Timur Panyabungan Selasa 15 September 2020 Hal ini dilakukan PLN Panyabungan Dalam rangka menjaga kehandalan listrik Dan dalam rangka pemeliharaan jaringan Di daerah Panyabungan Razali Sahlan, Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Panyabungan Kepada wartawan menyampaikan bahwa Penebangan pohon ini telah lebih dahulu Berkoordinasi pemerintahan Madinah Yaitu Bupati Dr. Randus Dahlan Hasan Nasution Dalam kesempatan tersebut Manajer PLN berharap pada masyarakat Untuk tidak menanam pohon Di sepanjang jaringan listrik PLN Dan mengganggu jaringan yang bisa membuat listrik padam PLN juga menghimbau untuk terus tertib membayar listrik Di awal waktu untuk lebih nyaman pemakaiannya Sekian Start News hari ini Saya Ika Rudia Putri Mewakili tim redaksi Start News Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jendela Informasi Anda